Pemaretah Kota Bandung Aparat pemerintah kewilayahan di Etelawak gasik Ngerikapan perak-perakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Utamana di pasar-pasar Bari makai pengeras suara sakum napa dagang di pasar Cangkring Anumpang Rupa Tapalwates Kecamatan Bandung Kulonjing Babakan Ciparai Kota Bandung Di pepagahan Patalikana Mangsa PSBB Di antik itu pihaknya bakal dibanan sanksi anu tandas piken warganu tetuhukana aturan Camat Bandung Kulon, Asmara Hadi, nemeraken Kiwari pihaknya masih ngelakonan sosialisasi turta edukasi Di antik itu diri naoge ngelarapkan prinsip sosial physical distancing Ya, ini sebetulnya awalnya kita mau menerapkan ini ya Ke peraturan perwal nomor 14 Sehingga telah diubah dengan perwal 16 tahun 2020 ya Tentang pembatasan sosial berskala besar di kota Bandung Kita harus menegakkan itu Aturan disana jelas bahwa yang dimungkinkan bahwa pasar tradisional itu Buka operasinya itu jam 4 pagi sampai jam 12 siang Setelah itu nanti disinyatakan ini Kemudian juga harus dijaga physical distancingnya Ya, jarak-jaraknya gitu ya Jarak-jarak itu kedekatan dan sebagainya itu Nah, ini kita, kita penerapkan ini kan penuh hal yang mudah Kita harus ada keperdekatan edukasi yang betul-betul Supaya nanti tidak menimbulkan kesalahpahaman dan sebagainya Semua PSBB ini sukses gitu kan Di kota Bandung khususnya Karena ini masih selalu di kota Bandung Nah, kami dari apalagi wilayahkan terus Melakukan sosialisasi intinya itu Masyarakat harus paham betul Kenapa perlu pembatasan Pembatasan orang, pembatasan orang Supaya penularan ini betul-betul bisa dihentikan Dan pasar yang merupakan tempat berkumpul orang Ini dari sisi aturan kan sudah jelas dibatasi dari si waktu Begituna masyarakat diperdituhukan aturan patalikan adil harap Kenana pembatasan sosial bersekala besar Di nararaga negdeg mata rantai sumubarna COVID-18 Yuwana Kurniawan, Bandung TV